Halo, kembali lagi dengan Norqius Manila Kesempatan kali ini saya akan coba unboxing ala-ala material Jadi saya lihat-lihat di Tokopedia, saya itu tertarik dengan outdoor activity Gaya berenang, gaya ke gunung dan lain sebagainya Nah saya butuh peralatan yang setidaknya mencukupi Saya beli ini, saya udah coba buka, mari kita ules Ini adalah Tonsis dari Atanta Power B gitu ya Untuk Xiaomi, GoPro, smartphone gitu ya Ini, mari kita buka Mari kita buka, mari kita buka Wow, ini dia alat perang saya Ini bambu ratnya, kalau dulu suka mainin kayak gini nih Bambu ratnya, buat, boleh pilihkan Ini dia Wow Ini handnya mumpu Terus dari, ini juga aluminium Ini untuk aluminium ya Terus, ini ada kelengkapan ya Ini untuk smartphone Ini bisa portrait Ini portrait Ini landscape Pokoknya bisa lah dua-duanya Ini untuk Ini Ini landscape Ini portrait Ini landscape Ini landscape Ini landscape Coba Ini HP saya Dari Iphone Zaman Barla Ini landscape Lenscape Lenscape Kalau mau diganti Mau di switch Bisa ke Bisa juga portrait Pokoknya tergantung Mok Bukan kamu lah Ini moknya semua Ini moknya semua Jadi bisa buat co-pro Camera 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 action Dan Smartphone Gitu Tinggali Ini Tuh Terus kita Kunci Oke Kaliannya Aduh Panjang Udah mainstream yang 120 Yang 90 cm Gitu kan Kayaknya orang gimana Pemandangannya Kalau Pemandangan Diluar Kan Bagus Nah Setelah ini Masih Tutuh Tinggal kunci Ini Lebih Tutuh Kunci Ini Sudah Kayak gini Ini 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 tuh Bisa 300 180 derajat Bisa kayak gini Bisa kayak gini Kayaknya Kebalik deh Tidak Tidak Kalau mau panjang Kalau Cara manjang Itu ada Tidak tuh Kalau posisi Normal Itu Bahkan Segini Perang lebih 90 cm Tuh Jadi Makan tempat sih Sebenernya Kalau mau jadi 3 meter atau lebih Tinggal buka aja Tidak Buka Tidak Buka Dua Buka Terus Tinggal tarik Terus Kalau mau kunci Tinggal kunci aja Sini Kepal lu Wow Dua Tiga Tidak 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 Ini Kamar saya Mentok Kamarnya kecil Tidak Wah Tidak Wah parah ini niat buka dulu kalau mau mendekin dengerin aja buka kunci nya tuh kunci lagi nah kalo misalkan ini ya kalo misalkan mau ngecilin posisi yang ini tuh harus dibuka dulu baru yang kedua tuh baru bisa dipendekin jadi ini kan satu rantai jadi kalo ini di contohnya ini tuh gak bakalan bisa untuk manjangin kolumnya masih dikunci nah ini dikunci tuh gak bisa akan bisa dipendekin jadi ini dulu dibuka baru yang nomor 2 itu bisa dipendekin baru dikunci nah yang nomor 3 itu sama yang nomor 2 nya dibuka dulu baru bisa kunci jadi nomor 2 dan nomor 3 ini dia smartphone kalo misalkan mau ganti GoPro tinggal buka aja kalo di apa dibuka dan ganti dengan action kamera tuh saya pake keringetan kayak lagi dimana gitu cirbon lagi hujan rasa kemarau lagi panas nah kalo misalkan mau ganti action kamera gue perempat tinggal masukin aja terus terus kunci sama kerjanya gitu pokoknya sih tidak disarankan untuk kamera yang srl yang gede gede takutnya gak kuat tapi kalo mau penasaran coba sih coba aja biar resikonya pokok kres gitu itu nanti saya coba foto hasilnya kayak gimana pokoknya tonton saja worth it gak sih harganya 400 ribu belum sama ongkir ya kalo sama ongkir gajar bawahnya itu 26 ribu jadi lumayan sih iya gapapalah nah ini juga saya senang action saya senang action kamera saya di outdoor gitu main-main kemana gitu kekuningan majaringka indramayu atau wisata-wisata lainnya gitu jadi ya gapapalah gitu sesekali nyalurin hobi sebenernya udah itu aja worth it karena bahannya aluminium dan kayaknya mudah ribet cuman kekurangannya coba kalo ini bisa di mendekin lagi jadi bisa muat di saku atau pocket jadi kayaknya makan banyak tempat kalo harusnya ini ini tas 90 cm tapi ya udahlah pokoknya jangan lupa like comment subscribe dan tonton terus terima kasih bye-bye